inilah opor goreng ala dapur jemplon untuk mengetahui cara pembuatannya yuk kita tonton saja videonya Halo assalamualaikum sahabat dapur jemplon welcome back to my channel selamat datang kembali ya di channel YouTube dapur jemplon apa kabar teman-teman semoga semuanya sehat ya Oke kita lanjut hari ini menu dapur jemplon adalah war goreng berikut bahan-bahan dan tutorialnya satu ekor ayam ukuran kecil yang sudah aku potong-potong dan dicuci bersih mau aku goreng dulu baru nanti dibumbuin Oke Langsung kita Nyalakan apinya tunggu sampai minyaknya panas nah setelah minyaknya benar-benar panas masukkan ayamnya ya nggak muat temen-temen nanti kita goreng dua kali deh Oke kita tunggu sampai matang ya Oke jangan lupa untuk membaliknya ya temen-temen supaya matangnya merata kita tunggu sampai yang sebelahnya matang oke sepertinya sudah cukup langsung kita angkat ya nggak usah terlalu kering gorengnya cukup segini aja kita sisihkan dulu nah sekarang kita goreng lagi setengahnya ya kita tunggu sampai matang Oke sementara itu aku mau siapkan bahan-bahan untuk bumbunya disini ada lima siung bawang putih 7 butir bawang merah 2 batang serai 3 lembar daun salam lengkuas seruas ibu jari jahe seruas ibu jari satu buah kunyit dan tiga lembar daun jeruk oke aku mau kupas-kupas dulu kemudian dicuci oke ini bahan-bahan yang tadi sudah aku cuci bersih ya dan mau aku haluskan semuanya kecuali lengkuas jahe dan serinya ini ada satu sendok makan garam dan satu sendok makan lada kasar semua mau aku aku haluskan ya oke yang ini kita balik juga ya supaya tidak gosong kita biarkan sebentar lagi ya sampai mateng ya oke ini ayamnya juga sudah matang kita matikan dulu apinya ya kemudian diriskan kita sisihkan dulu ya nah itu bumbu-bumbu yang tadi sudah dihaluskan ya kecuali serai lengkuas jahe daun salam dan daun jeruknya dan ini ada kelapa parut terdiri dari satu butir mau aku buat santan dulu nah itu santannya sudah siap ya itu santan cairnya sedangkan ini santan kentalnya ini tadi terdiri dari air kurang lebih 1,5 liter nah untuk fungsi santan kentalnya ini nanti masukinnya setelah ayamnya mau mateng ya sedangkan santan encernya kita masukkan lebih dulu oke karena semua bahannya sudah siap kita langsung ke langkah selanjutnya siapkan wajan bersih isi minyak secukupnya lalu nyalakan apinya kita tunggu sampai minyaknya panas nah setelah minyaknya benar-benar panas kemudian kita masukkan bumbu halusnya tadi ya kemudian adukkan kongso-kongso sampai baunya harum aduk-aduk terus sampai bumbunya benar-benar wangi ya nah setelah bumbunya benar-benar harum dan tidak langu lagi kemudian masukkan serai daun salam daun jeruk lengkuas dan jahenya ya aduk-aduk sampai daun salam dan daun jeruknya layu nah setelah daun salam dan daun jeruknya layu kemudian masukkan santan cairnya ya nah kita tunggu sampai mendidih sambil sesekali diaduk-aduk santannya ya supaya tidak pecah saat mendidih nanti kita aduk-aduk lagi sampai benar-benar mendidih ya kalau santannya sudah mendidih baru boleh dimasukkan ayamnya oh iya teman-teman ini tadi belum menggunakan penyedap rasa ya ini aku tambahkan penyedap rasa setengah sendok teh saja disini ya supaya lebih mantap oke lah kita tunggu sebentar lagi sampai dia benar-benar mendidih sambil sesekali diaduk-aduk santannya ya supaya tidak pecah saat mendidih nanti nah setelah santannya benar-benar mendidih seperti itu langsung saja masukkan ayamnya kita biarkan dulu sampai bumbunya meresap ya nah ini santan cairnya sudah mulai menyusut ya teman-teman berarti bumbunya sudah meresap sekarang kita tambahkan santan kentalnya oke kita tunggu sampai mendidih ya nah setelah santan kentalnya mendidih seperti itu kita sudah boleh koreksi rasa ya sudah mantap teman-teman kalau sekiranya sudah cukup langsung saja matikan apinya nah sudah matang sekarang dan sudah siap untuk disajikan nah jadi kurang lebihnya seperti itu ya tampilannya opor goreng ala saya untuk menyajikannya kita bisa tambahkan bawang goreng diatasnya tuh tampak cantik kan oke lah selamat mencoba jangan lupa like subscribe komen dan bagikan terimakasih bye